Intro Dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024, DPC dan DPD Hanura Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi dengan agenda persiapan dan pendaftaran caleg DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Sekaligus buka bersama untuk memperhatikan tali silaturahmi. Jelang pemilu yang hanya tinggal kurang lebih satu tahun lagi, DPC dan DPD Hanura Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi sebagai tindak lanjut rakornas yang merupakan perintah dari Ketua Umum Hanura. Rakorn tersebut dengan agenda persiapan dan pendaftaran calon legislatif DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI untuk menyambut pemilu tahun 2024 mendatang. Kegiatan ini digelar di salah satu hotel di Kota Pekanbaru yang dihadiri oleh Ketua DPD Hanura Riau Agus Widayat, Bendahara Umum DPD Hanura Riau Zulufahmi, serta pengurus DPD dan DPC Kabupaten Kota seprovinsi Riau beserta kader partai lainnya. Agus Widayat menyampaikan bahwa pada hari Senin sore telah digelar rapat koordinasi untuk menentukan caleg DPR RI, Provinsi, dan juga Kabupaten Kota. Dan berdasarkan kesepakatan akan rampung pada tanggal 15 April ini. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya optimis dapat merebut kemenangan pada pemilu 2024 mendatang dengan mengisi kursi dari seluruh dapil yang ada. Hari ini kita melakukan rakor antara DPD dan DPC untuk menentukan bacaleg DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Dan insya Allah, tadi sudah ada kesepakatan bahwa tanggal 15 kita terakhir untuk menentukan bacaleg anggota DPR RI, anggota DPR Provinsi, dan anggota DPR Kabupaten Kota. Dan setelah itu, nanti habis ini kita berbuka bersama. Tujuannya adalah untuk silastrohmi kita antara DPD, perusahaan DPC, anggota DPR seprovinsi Riau untuk menjalin hubungan kita supaya erat sehingga ke depan Hanura semakin jaya dan menang. Mungkin untuk target kursi kita yang kurang lebih satu tahun, lebih lagi dari provinsi maupun Kabupaten Kota. Jadi insya Allah, ini target kita setiap dapil kita usahakan satu anggota DPR yang ada di sana. Baik, itu Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPR RI. Sementara itu, Zulfahmi menambahkan selain rakor, kegiatan ini dilanjutkan dengan buka bersama dalam rangka memperarhat silaturahmi dan kekompakan dari DPC dan DPD Provinsi Riau agar terjalin kesatuan dan persatuan. Selain rakor, apa aja nih Pak? Alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai melakukan rapat koordinasi dengan masing-masing DPC dan Alhamdulillah telah selesai kita laksanakan dan insya Allah mudah-mudahan nanti setelah ini kita akan mengadakan buka bersama sambil mempererat silaturahmi dan juga mudah-mudahan nanti dengan adanya silaturahmi ini bisa terjalin silaturahmi yang baik dan berkuat persatuan dan persatuan. Kegiatan ini juga diisi dengan tausia agama oleh Ustadz Jelang berbuka puasa dan ditutup dengan sholat berjamaah. Norkomala Andika dan Sugiharto melaporkan.